Intro Nasib naas dialami oleh Muhammad Ali Kedarusman, 15 tahun. Siswa salah satu SMP asal Desa Godean, kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Remaja tersebut tenggelam di sungai saat mengikuti pelajaran praktek berenang di sekolahnya. Sejumlah petugas dari BPPD hingga Basarnas. Yang mendapatkan laporan tentang kejadian tersebut, langsung datang dan melakukan pencarian. Namun, hingga berita ini diturunkan, tubuh korban masih belum ditemukan. Abdul Wakil, kepala BPPD Kabupaten Nganjuk juga menjelaskan. Peristiwa siswa SMP tenggelam tersebut terjadi saat 25 siswa dari salah satu SMP di kecamatan Loceret, Nganjuk, mengikuti jam pelajaran praktek berenang. Karena di sekolahnya tidak ada kolam berenang, guru pun membawa 25 siswa ke sungai di dekat sekolah. Begitu tiba di lokasi, gurunya tiba-tiba mendapatkan telepon bahwa orang tuanya jatuh sakit. Guru pelajaran berenang kemudian pamit untuk menjenguk orang tuanya sebentar. Sebelum pergi, guru pelajaran berenang berpesan agar para siswa tidak mencemburkan diri ke sungai sebelum ia kembali. Namun setelah gurunya pergi, korban dan dua orang temannya nekat mencemburkan diri ke sungai. Naas, karena arusnya sangat deras, korban pun kemudian tenggelam. Jadi salah satu anak itu ada yang bermain ke jembatan ini, akhirnya dia jatuh ke jembatan. Berapa orang ada yang korban? Awalnya itu satu. Satu yang jatuh, yang turun ke jembatan ini, kemudian yang dua membantu. Karena air jembatan itu cukup deras, akhirnya yang dua ini menepi, kemudian yang satu tidak kembali. Hingga Sabtu sore, tubuh korban masih belum ditemukan dan proses pencarian dihentikan sementara. Proses pencarian akan kembali dilanjutkan pada Sabtu pagi. Terima kasih telah menonton!